Gengs, sebelum kalian nonton video ini dan menikmatinya, pencet dulu tombol subscribe di bawah. Itu tombolnya warna merah kalau belum di subscribe. Tapi kalau kalian sudah subscribe, tombolnya warna abu-abu. Dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi gengs, ini sebenarnya masalah klasik yang selalu terjadi dari zaman dulu. Pacaran, beda agama. Nah, waktu salah satu sahabat gue mengalami, dia udah pernah mengalami terus bandel dinasetan sama Felix. Tetap dilanjutin. Dan akhirnya putus dan dia galau parah. Dan pas dia putus, akhirnya dia main ke rumah gue lagi. Dengan kegalauannya, dia dobrok pintu main gitar. Lo lihat tervideonya, terus gitarnya dibanting. Si Depong ini, panggilannya. Nama aslinya Rocky. Dan mama swag nasetin dia. Waduh, ceramain. Lo mau lihat nasetnya gimana? Ini dia nih. Gue lagi gila nih. Gue lagi gila nih. Gitu ya, Pak? Gue lagi gila ya, Pak? Gue lagi gila nih. Gue lagi gila nih. Udah, duduk, duduk, minum, 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 minum. Jadi lo menghilang karena putus cinta berarti ya? Salah satunya? Tidak juga kali ini. Salah satunya. Iya lah, salah satunya. Kalau lagi gila, kalau-kalau. Pas-pas itu. Pas itu, yang lain-lainnya, walaupun ada, tapi bukan itu penyebabnya. Iya. Tidak mau ketemu orang, Samuel. Tidak mau ya. Tidak mau. Dia itu bisa-bisa tidak kuat. Cuma dia itu rasa. Rasa tidak bisa bawa. Sama rasa yang tidak bisa digungkapkan. Oh, siap. Rasanya dia yang tidak bisa digungkapkan. Jadi cuma bisa dia tahu sendiri saja. Nggak bisa, nggak bisa dikeluarkan pun dia nggak bisa ngeluarkan pakai kaca-kaca apa. Jadi, untuk para netizen-netizen di Mami, gimana nih kalau ngomongin pacaran yang beda agama? Coba dinasihati dulu nih. Anak-anak muda ini nih. Begitu sama beda agama, jangan pernah teruskan. Tidak! Karena pasti sakit. Pasti sakit. Pasti sakit. Dua tahun, paksain dua tahun. Akhirnya putus juga. Nanti lu bayarnya dua tahun juga. Sembuhnya dua tahun juga. Sembuhnya dua tahun juga. Itu kayaknya udah pasti nggak salah deh. Kalau lu sepuluh tahun pacaran, ya sepuluh tahun sembuhnya. Itu dia. Terus malah sakit lagi yang itu. Kalau lu sakit hati, obatnya hati. Sakit hati, obatnya cuma hati. Oke, berarti Depong nih obatnya apa nih? Obatnya hati. Berarti harus menemukan hati yang baru. Apa yang lu nunggu? Lepaskan! Belum siap lagi. Belum siap. Tapi belum dua tahun itu. Oke. Gitu ya. Nanti kalau dua tahun itu. Pasti bisa. Ya, itu dia. Jadi kalau sekarang mereka nih yang anak-anak muda budi. Yang udah cukup umur. Enggak, yang udah cukup umur tuh sekarang lagi pacaran beda agama tuh gimana tuh? Lebih baik. Jangan teruskan. Jangan teruskan. Jangan teruskan karena pasti akan sakit. Tidak, Tuhan. Tolonglah, Tidak! 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 Kalau lu tahu sakit di ujung sana, udah sakitnya di ujung sini aja di iniin. Kalau lu tahu pasti sakit. Supaya buru-buru cepat. Iya, iya kayak gitu. Kalau udah tahu nanti ujungnya akan sakit, beneran sekarang aja. Karena mau buang waktu. Saya juga kayak gitu mikir deh. Buang waktu. Buang waktu, Paham. Masih bagus lu sekarang. Kak Lilis? Berapa tahun ya? 7 tahun. Akhirnya nggak bisa juga kan? Nah sekarang sakitnya sekarang. Cuman udah kehabisan waktu kan? Eh, umur udah bertambah. Bertambah. Umur bertambah. Jadi percuma. Makanya waktu sama tiwi itu, kamu mama bikin begitu. Nalu. Mama bilang itu liat. Karena nangis gue setengah hati. Karena memang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa di iniin. Banyak-banyak contohnya nggak bisa lah. Beda agama. Jarang banget. Jarang banget. Nggak ada sih contohnya. Ter item ya? Nggak cukup. Kadang-kadang sakit. Patah hati memang sakit banget. Tapi kalau lu bisa. Sakit itu kadang-kadang bisa nikmat juga sih. Sakit. Nah kalau bisa dinikmati. Bisa jadi enak juga. Beautiful pain. Wuh siap. Jadi kalau misalnya kalian pacarnya beda agama. Diterusin. Ya sekarang. Bahagia. Tapi kalau koalata papi. Nikmatilah. Kebahagiaan yang sementara ini. Karena kalau ujung-ujungnya harus berpisah. Yaudah lah. Pasti berpisah. Kalau nggak ada yang mau ngalah. Kalau nggak ada yang mau ngalah. Pasti berpisah. Inilah salah satu buktinya temen saya ini. Temen yang sama saya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu. Saat ini. Yang dia lakukan. Kalau kelihatannya nggak normal. Itulah patah hati. Patah hati itulah ya. Itulah patah hati. Orang bisa. Orang bisa. Konfensasinya bisa beda-beda. Setiap orang. Itu namanya. Gitarre Martin semalam. Di banting-banting. Sampai rusak. Gitarre Sexy God. Sama depok. Ya itu konfensasinya. Biarin aja. Gue lagi nonton kan. Sini. Nanti nih. Gengs. Akan gue kasih kalian videonya nih. Video dia tau tau masuk kamar gue. Gengs. 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 Itu nasihat dari Mama Swec. Didengarkan di belia. Tolong ya. Buat yang berbeda-beda agama. Kalau pacaran itu. Mendingan diputuskan sekarang. Tapi respeknya kalian sih. Kalau kalian mau menikmati rasa sakitnya. Bahagia-bahagia. Sementara. karena sakit itu iya bener kan lu bahagia sementara kan karena sakit itu